Alkisah, Pak Stanley termangu melihat laporan kolekte dan persembahan bulanan selama masa pandemi COVID-19. Memang semenjak misak kudus mingguan di parokinya ditiadakan, rupanya jumlah perolehan kolekte dan persembahan bulanan cenderung turun drastis dan kurang mencukupi kebutuhan paroki. Tak sedikit umat yang nyinyir, Lawong tidak ada misak kok disuruh kolekte dan persembahan bulanan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saja sudah kembang kempis. Sebagai pendahara Dewan Paroki Santo Petrus Peringapus, Pak Stanley sudah menawarkan beberapa pilihan guna penyaluran kolekte dan persembahan. Pertama, lewat amplop dan dikumpulkan oleh pengurus lingkungan atau relawan, lalu distorkan ke kantor paroki. Kedua, umat bisa transfer dana secara praktis dan mudah dengan memakai scan QR Code, QRIS atau melalui berbagai aplikasi. Namun rupanya aplikasi tersebut belum familiar di kalangan umat. Atau mungkin saja justru umat memakai aplikasi itu ke paroki lain yang melayani misa online. Walau sudah menawarkan berbagai macam cara, namun hasilnya sering masih kurang mengembirakan. Fakta menunjukkan bahwa kondisi keuangan sebagian besar paroki semakin memprihatinkan sejak merebaknya pandemi COVID-19. Tidak sedikit paroki yang mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan rutinnya, seperti gaji atau honor karyawan, rekening listrik, dan telepon. Nyaris, program kerja paroki macet total. Syukurlah bahwa paroki yang betul-betul minus penerimaannya mendapatkan subsidi dari keuskupan untuk biaya rutin. Gereja sebenarnya telah menggariskan hal ini. Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amalkasi, serta sustentasi yang wajar para pelayan. Kitab Hukum Kanon 122, paragraf 1 Maka, walaupun kita semua hidup susah terdampak pandemi, marilah kita berani peduli terhadap paroki kita. Ingatlah, bahwa kita pun diundang untuk berani berbagi bagi gereja dan masyarakat apapun bentuknya. Dan itulah perutusan Ekaristi. Terima kasih.